Assalamualaikum semuanya Semoga Allah mencurahkan seluruh rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang berkuasa pada tahun ini Dan kami mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah men-support kami selama ini Semangat ya guys Indonesia sangat well known about our national motto Bineka Tunggal Ika Nama Tipain Paulon belakangan jadi sorotan lantaran parasnya yang cantik dan profesinya sebagai model di Perancis Belakangan, Tipain diketahui baru saja memeluk Islam dan menikah dengan seorang pria Aceh bernama Amal Dilansir dari pojok 1.id, Kamis tanggal 15 April tahun 2021 Tipain kini sedang mempelajari agama Islam dan belajar mengaji serta solat Tak hanya itu, sejak memeluk agama Islam, ia beberapa kali menjadi model busana muslimah dan tampil dalam peragaan busana Tak sungkan turun ke ladang Sobat, meski berprofesi sebagai model yang biasa dikaitkan dengan kehidupan yang glamor Ternyata Tipain kerap kali membagikan momen saat dirinya membantu sang suami Dalam salah satu unggahan akun TikToknya, ia ikut turun ke ladang membantu Amal Pertani Tipain terlihat begitu bersemangat dan menikmati membantu sang suami meski terik matahari menyinari Momen tersebut ia lakukan saat pertama kali menjalankan karantina di Indonesia Saya belajar bagaimana menjadi orang asli Indonesia, katanya dalam unggahan TikToknya Cinta bukan soal fisik Sobat berbagi info, pasangan yang belakangan viral ini langsung menjadi perhatian warganet Banyak yang menanyakan alasan Tipain mencintai sang suami Bahkan ada yang menanyakan apakah cinta tidak memandang fisik itu benar adanya Itu pemikiran bagus, melihat ke inner beauty Hanya saja kalau boleh kukatakan, saya juga melihat penampilan fisiknya, sambungnya Selain inner beauty, penampilan fisik juga menjadi salah satu faktor mencintai lawan jenis Cara berpakaian dan pembawaannya, terus pada pandangan di mata saya dia indah dipandang, tampan dan bersih, bebernya Tak pernah kenal Indonesia sebelumnya terlepas dari itu, kata dia, yang terpenting adalah kepribadian Tiada semua itu, memang saya lulu atas kepribadiannya dan hatinya yang lapang, Alhamdulillah ya, katanya Dalam unggahan TikToknya, ia sempat mengungkapkan ketakutannya saat memilih ikut suami ke Indonesia Dan berpindah ke negara yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya Dengan latar belakangan negara yang berbeda jauh, ia sangat khawatir Jauhnya 17.000 km dari rumah saya Berbeda budaya, dia lebih tua dari saya Harus belajar bahasa Indonesia, visa dan administrasi, bebernya Saya, saya jatuh cinta padanya Cinta yang tidak bertiarat Dan ketika kamu sudah terlancur mencintainya Maka kamu tidak akan pernah berhenti mencintainya Bukan ketika semua orang memcintakan mata mereka Atau mereka memanggilmu gila Apalagi pada saat seperti itu Maka akan ku katakan padanya Bahwa saya tidak membutuhkan syarat apapun dari dirimu Untuk dapat mencintaimu Sempat khawatir Sobat berbagi info Meski sempat ragu dan takut dengan keputusannya Namun dirinya kini mengaku bahagia dan sangat menikmatinya Saya sangat menyukainya Dan saya pada saat itu menyadari Bahwa saya sangat berbahagia atas pilihan saya Katanya Sekarang saya bangga menjadi orang Islam setelah dua tahun berlalu Tanda Stipain Nah ini rasanya kalau punya esi bule Buka puasanya dengan burger